Dari informasi lainnya, P2 Lipi Kota Banjarmasin tahun ini memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk berbagi dengan sesama, caranya dengan memberikan paket makanan untuk berbuka puasa. P2 Lipi Kota Banjarmasin tahun ini memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk berbagi dengan sesama, caranya dengan memberikan paket makanan untuk berbuka puasa kepada yayasan kreasi bangun semesta rumah belajar yang berada di kawasan Banjarmasin Tengah. Rombongan P2 Lipi Kota Banjarmasin yang membawa paket makanan tersebut disambut pihak yayasan yang pada saat itu sedang ada kegiatan proses belajar membaca Al-Quran. Menurut Ketua P2 Lipi Kota Banjarmasin, Haja Linda Maulina, paket makanan ini dihasilkan dari urunan para anggota yang diharapkan bisa memberikan manfaat kepada para anak yatim dan doa fa yang tergabung di yayasan kreasi bangun semesta rumah belajar. Kami ingin membuka kembali dari kaum-kaum yang lain agar bisa melihat bahwa masih banyak anak-anak kita yang membutuhkan dan tidak rugilah untuk kita berbagi rejekis walaupun sedikit. Sementara itu inspirator rumah belajar yayasan kreasi bangun semesta Noman Rafiq mengaku sangat senang dengan kehadiran P2 Lipi. Apalagi yayasan rumah belajar ini baru berdiri sejak tahun 2018 dan masih banyak membutuhkan urunan para donator. Syukur makin banyak hari ini makin banyak yang terpanggil untuk ikut terlibat di kegiatan sosial yang kami melenggarakan. Yang mudah-mudahan dari universitas lain bisa ikut membantu juga dan semoga PPI semakin maju, semakin jaya. Program Berbagi Dengan Sesama ini nantinya akan menjadi program lanjutan dari P2 Lipi Kota Banjarmasin. Murtasya, Risna Banjar TV Selain itu pemirsa, program Berbagi Dengan Sesama di bulan suci Ramadan ini diharapkan juga bisa diikuti organisasi lainnya termasuk bagi para dermawan di daerah ini. Sementara itu program Berbagi Dengan Sesama seperti ini diharapkan juga bisa diikuti organisasi lainnya termasuk bagi para dermawan di daerah ini. Namun harapannya tidak hanya di momen Ramadan, juga pada momen lainnya untuk bisa membantu meringankan beban sesama. Ini disampaikan Ketua P2 Lipi Kota Banjarmasin, Haja Linda Maulina. Untuk kegiatan lain, mungkin kami akan mengunjungi lagi panti sosial yang lainnya, panti jompo atau yang untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau panti asyong dasi dan yang lainnya. Bisa mereka juga melaksanakan, ini kebetulan aja kami duluan lah melaksanakan dalam bulan rumah dan mungkin disusul lagi oleh organisasi lainnya. Hal senada juga disampaikan inspirator rumah belajar yang berharap para dermawan lainnya bisa menyumbangkan sebagian kelebihan hartanya untuk perkembangan rumah belajar maupun yayasan lainnya. Kita punya 50 sarjana yatim asli orang Banjarmasin Tengah, kemudian menjadi perpanjangan tangan bagi para dermawan-dermawan sekalian untuk menyalurkan, menjadi pihak yang insya Allah amanah untuk menjadi penyalur bagi orang yang benar-benar tahan. Yang ke depan mudah-mudahan bisa terus bersambah untuk manfaat yang lebih luas di Kota Banjarmasin. Terima kasih telah menonton!